Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Rasulullah s.a.w. mendapatkan mugsizat yang luar biasa dari Allah s.w.t Semua itu sebagai tanda kebesaran darinya Beliau pun mendapatkan banyak manfaat dari mugsizat yang didapatkan Ternyata hal tersebut tidak didapatkan oleh Rasulullah s.a.w. saja Tetapi para sahabat juga mendapatkannya Lalu bagaimanakah kisah para sahabat yang mendapatkan mugsizat mulutnya bercahaya saat perang? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut kisah sahabat nabi yang mulutnya mengeluarkan cahaya Versi dari Magenta Islam Empat sahabat Rasulullah s.a.w. yang mulutnya bercahaya Allah s.w.t selalu melindungi hambanya yang beriman Serta bertakwa kepadanya Para sahabat Rasulullah s.a.w. pun mendapatkan perlindungan dan mugsizat yang nyata darinya Seperti yang dikisahkan dalam buku kisah-kisah keajaiban Al-Quran Karya Mustafa Muhammad Ahwazi Kisah berawal dari Rasulullah s.a.w. mengirim pasukan ke medan perang Lalu pasukan tersebut akhirnya pulang dengan membawa kemenangan Saat pulang ke Madinah, pasukan tersebut disambut hangat oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. akhirnya meminta para sahabatnya bercerita tentang perang yang dijalaninya Lalu salah satu sahabat bercerita setelah sampai di daerah lawan Para pasukan mengirim mata-mata untuk mengintai pasukan musuh Dari hasil penyintaian mereka menyimpulkan ada seribu pasukan musuh yang sudah bersiap Sedangkan pasukan sahabat Rasulullah s.a.w. sampai dengan 2.000 orang Ternyata pasukan musuh yang ada di dalam benteng lebih dari 3.000 pasukan Pasukan musuh pun berhasil mengelabui para mata-mata yang telah dikirim Saat malam tiba pasukan musuh menyerang Saat sebagian pasukan masih lelap tertidur Hanya ada beberapa pasukan yang terbangun Di antaranya 4 sahabat Rasulullah s.a.w. yaitu Abdullah bin Rawakah Zaid bin Haritsah, Qutadah bin Nuqman dan Qais bin Aksin Mereka berempat sedang membaca Al-Quran di sudut perkemahan Di tengah gelap malam, pasukan sahabat Rasulullah s.a.w. dihujani oleh panah dan diserang dari segala arah Mereka tidak berkutik karena gelap malam dan musuh yang sudah hafal medan pertempuran Di tengah kondisi terlesak dan gelap kulitas sahabat beriman Tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul Nampak dari mulut Zaid bin Haritsah, cahaya berkeluan seperti cahaya matahari Kemudian dari mulut Abdullah bin Rawakah, keluar sinar seperti cahaya rembulan Dari mulut Qais bin Aksin dan Qutadah bin Nuqman, keluar cahaya seperti bintang kejura Anehnya pihak musuh tidak bisa melihat cahaya tersebut Akhirnya pasukan pun bisa melihat musuhnya dan balikan keadaan hingga memenangkan peperangan Namun sebelum lanjut, tunjukkan dukunganmu melalui SuperTanks agar channel ini semakin berkembang Cahaya yang mencari petunjuk Dari kisah tadi kita mengetahui bahwa muqsizat itu datang dari sahabat yang terjaga di malam hari dan selalu membaca Al-Quran Rasulullah SAW memang selalu menghancurkan untuk menjalankan amalan baik tersebut Karena Al-Quran sebagai petunjuk kita di dunia ini Dijelaskan dalam hadis, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan petunjuk di siang hari Maka bacalah dengan sungguh-sungguh Hadis riwayat by Haki Allah SWT pun akan memberikan balasan terbaik untuk para umatnya yang rajin dalam membaca Al-Quran Seperti yang diterangkan dalam hadis Siapa saja yang disibukan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepada aku Dan meminta kepada aku Maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain Seperti keutamaan Allah atas makhluknya Hadis riwayat by Haki Keuntungan Rajin Membaca Al-Quran Sahabat beriman Tidak ada kerugian dalam membaca Al-Quran Banyak sekali godaan yang kita terima agar semakin menjauh dari Al-Quran Tapi semua itu harus dilawan Karena dengan menjalankan amalan baik ini Kita bisa menjadi salah satu keluarga Allah Ta'ala Dalam hadis dijelaskan Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia Beliau ditanya siapa mereka wahai Rasulullah Beliau menjawab Mereka adalah akhluk Al-Quran Mereka adalah keluarga Allah Dan orang-orang khususnya Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Maja Pala yang melimpah pun akan kita dapatkan Ini semua yang bisa mengantarkan kita ke surga di akhirat nanti Diterangkan dalam hadis Siapa saja membaca satu huruf dari ketabullah Al-Quran Maka dia akan mendapat satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Hadis riwayat Ad-Tirmizi Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!